Intro Selancar angin terbilang olahraga baru di Aceh. Jika selancar pada umumnya bermakna menunggangi ombak, maka beda halnya dengan selancar yang satu ini yang mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan angin. Kondisi fisik yang prima sekaligus keseimbangan menjadi kunci bagi seorang peselancar. Mahalnya peralatan yang digunakan membuat cabang olahraga yang satu ini belum mengguni. Bagi Muhammad Alfian, perkenalannya dengan selancar angin berawal dari kecintaannya pada laut. Fian, begitu ia akrat besapa, bergabung dengan komunitas Seinsurfing Banda Aceh sejak 4 tahun silam. Pemuda yang pernah menetap di Bali ini pun kini telah mengecap berbagai event kompetisi, mulai tingkat lokal hingga nasional. Sebelumnya kalau menurut saya ini olahraga ekstrim, yang dimana kita harus bermain melawan angin, laut, terus juga kita harus panas-panasan gitu Bang. Jadi kalau menurut saya ini olahraga yang banyak diminati bagi wisatawan asing. Saya anak Aceh juga Bang, tapi kebanyakan anak Aceh sekarang kalau kita ngajak main ini alasannya ya panas sama sekali Bang. Aku hitam. Tapi kalau memang ada yang mau, saya siap untuk melatih mereka, saya juga bakal sediakan fasilitas buat mereka. Adalah Nova, manajer sekaligus mantan atlet windsurfing pencap Banda Aceh. Ia mengaku, cabang olahraga yang satu ini terbilang elit, karena mahalnya peralatan yang mencapai puluhan juta persen. Dirinya yang memanajeri delapan anggota komunitas, mengaku rutin berlatih setiap pekannya. Alam ya juga, kita bagus ya kak, kalau di laut kita bagus. Alat yang paling penting ya alat, karena segini banyak atlet kita, kita cuma punya dua alat yang bisa digunakan. Mungkin untuk kejuaraan ini udah nggak bisa, karena setiap tahun dia berganti, berganti, berganti. Ini hanya untuk bisa, ya eksebisien aja. Kalau kejuaraan, kalau kita keluar, kadang kita harus sewa alat dari luar. Kita sewa, karena kita nggak punya-punya sendiri. Nah guys, itu dia olahraga pantai buat kamu penyuka tantangan. Semoga memperkaya wawasan, dan menambah kecintaan akan alam. Dari Banda Aceh, di Millennial, Sami on TV.